Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam perimpunan mahasiswa Pulau Aru beruncuk rasa di Gudung Gubernur Maluku Saudara dengan mengenaikan kostum pakaian adat pada Senin 13 September hari ini. Pada demonstran datang dengan berbagai atribut demo. Di antaranya adalah kostum pakaian adat yang dilengkapi peralatan perang seperti busur panah yang terbuat dari kayu. Dalam aksi ini para pendemo juga menampilkan tarian tradisional asal Kepulauan Aru. Tarian ini dimaknai sebagai eksistensi laki-laki dalam menjaga harkat dan juga martabat perempuan. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya terkait aksi demo yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa ini tersambung bersama saya wartawan Tribun Ambon ada Alvin Risanto di sebelah sana. Halo Alvin. Halo Rekanilang, selamat sore. Halo Tribuners. Selamat sore. Alvin bisa dijelaskan apa yang membuat puluhan mahasiswa ini berdemonstrasi di kantor Gubernur Maluku pada hari ini? Ya, jadi terima kasih Rekanilang. Puluhan mahasiswa ini yang tergabung dalam perhimpunan mahasiswa Kabupaten Aru ini berunjuk rasa di kantor Gubernur Maluku ini. Mereka meminta SK Gubernur Maluku yang dikeluarkan pada tanggal 22 Januari tahun 1992 tentang kepemilikan tanah di wilayah tanah adat mereka di desa Maranvenven yang dikuasai oleh, yang dimenangkan oleh seni angkatan laut untuk segera ditidak dilakukan lagi. Pasalnya SK tersebut yang dinilai tidak berkembang sama apa yang mereka lakukan seperti SK tanah yang dikeluarkan itu jumlah hektare tanahnya mencapai 680, tapi ternyata waktu pengusuran tanah tersebut melewati 680 hektare tersebut. Itu yang membuat mereka melakukan aksi demonstrasi di kantor Gubernur tadi pagi Rekanilang. Oke, Alvin, ini kan juga ada yang cukup menarik ya dalam demo kali ini. Di antaranya memang sejumlah demonstran ini menggunakan pakaian adat, kemudian ada juga yang melakukan tari-tarian. Apakah ada maksud tertentu, Alvin, para demonstran melakukan aksi tersebut? Ya, baik Rekanilang. Terima kasih. Para pendemo ini juga melakukan aksi mereka selain melakukan orasi, mereka juga melakukan tarian adat yang di mana tarian tersebut itu merupakan tarian yang melambangkan bahwa mereka melakukan perlawanan kepada pemerintah pasalnya tanah mereka yang banyak disinggai burung endemik seperti burung kakak tua, generasi itu sudah tidak ada lagi di sana. Mereka sudah tergusur oleh pembangunan bandara angkatan laut. Jadi tarian tersebut mereka menggunakan kain berang yang khas mereka di kepala dan juga taripan busur untuk melakukan perlawanan kepada pemerintah Maluku. Begitu Rekanilang. Berdasarkan pantauan Anda, Alvin, apakah demo yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa ini berlangsung ricu atau bisa berjalan dengan aman? Ya baik Rekanilang. Demo ini dimulai tadi pukul sejak 10 pagi, mereka melakukan lormat dari gong pernamayan ke kantor gubernur. Aksi ini pertamanya cukup biasa-biasa saja, tidak ada aksi ricu. Namun setelah satu jam berlangsung, aksi ini mulai memanas ketika pendemo ingin bertemu perwakilan dari kantor gubernur Maluku untuk menerima aspirasi mereka. Namun hingga satu jam berlalu tidak ada dari perwakilan, dari gubernur sendiri atau perwakilan tidak menemui mereka. Sempat mereka melakukan, sempat memanas juga bersama Satpul PP yang sedang berjaga di situ mereka melakukan pendorongan pagar dengan Satpul PP namun tidak berlangsung lama bisa dihindari oleh polisi yang ada di situ. Terus kemudian, maksud saya, kemudian sekitar 10 menit melakukan, sempat memanas dengan Satpul PP di situ dihelai oleh pihak kepolisian, para pendemos ini langsung dijumpai oleh perwakilan dari gubernur Maluku. Mereka langsung menyatakan sikap bahwa mereka meminta gubernur Maluku mengkaji lagi dari SKAP tahun 1992 waktu itu untuk pengesahan tanam adat mereka yang direnggut oleh pemerintah dalam Maluku Angkatan Laut. Mereka juga meminta dari pemerintah pusat untuk segera melakukan mengesahan atas undang-undang RRU. Baik, Rekanila. Baik, artinya sempat ada kericuhan namun kemudian ada perwakilan dari pihak gubernur yang juga kembali menemui mahasiswa dan sudah ada kesepakatan di antara keduanya ya. Alvin, terima kasih banyak atas laporannya dan saudara wartawan kami yang tadi juga telah mengimpun pewancara dengan seorang koordinator aksi, ada Horjoman Labok. Berikut liputannya untuk Anda. Lahan dikuasai atau apa? Iya, lahannya itu dikuasai. Karena di sana masyarakatnya kurang pengetahuan sehingga tidak ada pengecekan lebih baik soal SKI yang dikeluarkan. Namun lainnya itu 600, 600, 650 dan sertifikatnya itu 689. Dia berkesenjangan sekali antara SKI yang dikeluarkan dan juga sertifikat hak pakai. Nah, bagitanya yang dikeluarkan itu sertifikat hak pakai berarti sifatnya sementara. Sifatnya sementara bukan hak milih. Maka daripada itu, kalaupun ada kepentingan-kepentingan masyarakat yang ingin menyampaikan untuk angkatan laut keluar dari situ, itu sah secara hukum. Karena sepatnya cuma sementara. Mungkin itu saja dari Betak. Namanya? Namanya Horjoman Labok. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton.